Intro Halo Sobat Tanturan Kembali lagi di channel saya Tanturan Pekarangan Kali ini saya akan berikan update Pada Sobat Tanturan Kondisi hasil persemaian Seperti apa Itu nanti saya akan berikan update Tentang persemaian bunga air mata pengantin Dengan Semenan Coba saya cari-cari dulu ya Apa yang bisa saya berikan pada Sobat Tanturan Oke yang ada di depan kita Ini adalah semaian dari bunga air mata pengantin Kita cek Hasilnya seperti apa Kalau dibilang hasilnya Saya kira tidak cukup bagus ya Karena tidak semua semaian itu bisa tumbuh hanya beberapa saja Tapi ya tidak masalah ya Semoga dari beberapa yang bisa tumbuh ini Nanti hasilnya cukup luar biasa ke depannya Oke Saya lihat kan yang disana yang pertama Itu air mata pengantin putih ya Yang sana itu Sudah cukup besar Semoga bisa lebih maksimal lagi Harapan saya Kalau yang ini Ini juga air mata pengantin putih ya Dua ini Kalau yang ini warna pink Itu juga sama Hasilnya seperti itu Sudah mulai tumbuh Beberapa sudah mulai tumbuh Ada yang tidak tumbuh sama sekali Nah ini aja yang tumbuh seperti ini Tapi sudah cukup lama ya Coba saya dekatkan Nah ini ya Ini sudah cukup tumbuh Tetapi Ini tidak mau berkembang Tidak mau berkembang Tidak mau keluar seperti ini Ini kendala ya Ini kendala Kendala yang Saya baru hadapi sekarang Bahkan ini juga sudah mulai tumbuh Tetapi ya Seperti ini Masih seperti ini Hanya mekar di bagian dari Bijinya Bijinya kan pasti Pecah terus mekar ya Makanya keluar daun seperti ini Ini namanya Daun Awal ya Nanti kalau sudah mulai tumbuh Pasti akan keluar daun baru Seperti ini Ini buktinya yang ini Ini daun pertama Sudah mulai kering ya Ini Daun yang menyimpan sedikit nutrisi Pastinya Ini Lalu Ini daun baru Semoga bisa tumbuh Harapan saya Dan ini pun juga sama Ini sudah Sudah mulai tumbuh Kecil Semoga bisa Segera membesar Seperti yang itu ya Dan bisa segera berbunga Karena Kawan katanya itu Air mata pengantin ini Banyak madu Banyak Nektarnya Banyak Ya nektar ya Namanya Kalau yang dari bunga Dan nektar ini kan Bisa kita panen ya Caranya Mau tidak mau Kita harus punya Lebah Dan kemud Ternyata itu Di Pekaraan saya itu Ada lebah ya Sobat Tanturan Ada lebah yang bisa Dimanfaatkan Untuk Untuk Memanen Dari nektar ini Yaitu Lebah Kelanceng Atau lebah Kalulut Itu nanti Bisa kita Manfaatkan Untuk Memanen Nektar-nektar Yang ada Di sekitar Dan kebetulan Saya baru memiliki Beberapa Ya tidak Masalah ya Dan di Pekarangan lain Punya tetangga Itu ada yang Memiliki Lebah Apis ya Atau lebah Yang menyengat Yang besar Itu Semoga nanti Dengan adanya Bunga Air mata pengantin ini Lebah-lebah Apis itu Bisa datang Kesini Lalu Mampu Bersarang Di sekitar sini Jadinya Saya juga Bisa Memanfaatkan Itu Itu harapan saya Harapkan Namanya Juga Kita hidup Seperti ini Di Di Tengah hutan Ya Di tengah hutan Kita harus Pandi-pandi Mencari peluang Yang penting Kita tidak Mencuri Oke Seperti itulah Update-an Dari Air mata pengantin Coba Saya carikan Itu Strawberry Saya tidak Mau update-kan Karena hasilnya Terlalu Buruk Terlalu Jelek Saya Hari ini Akan fokuskan Pada Senang-senang saja Oke Kita update-kan Disini Ini Merupakan Yang ini Ini udah Tau ya Ini jaya merah Itu jaya merah Tapi yang ini Ini tanaman apa ini Ada yang sudah Tau Tapi banyak Yang tidak Tau ya Tanya Orang-orang Khususus saja Yang tahu Itu tanaman Apa Coba Saya Lihatkan Yang dari Dekat Ini Ini Merupakan Tanaman Cengkeh Cengkeh Yang saya Tanam Saya Bibitkan Itu cukup Lama sekali Ini Ada Kalau Tiga bulan Tingginya Baru segini Segini Paling 15 cm Daun Empat Ini 15 cm Daun Satu Ini Belum ada Daunnya Bahkan Yang ini Ini Baru mau Tumbuh Kurang tahu Nanti bisa Tumbuh Atau tidak Yang ini Juga Sama Yang sana Sudah cukup Tua Daunnya Itu karena Sudah Lebih awal Tumbuh Duluan Kalau Dilihat Sekilas Ini Seperti Daun Pucuk Merah Kalau Pucuk Merah Di kota Saya Kira Sudah Banyak Sekali Yang Tahu Warna Pucuk Merah Tetapi Ini Berbeda Ini Adalah Tanaman Cengkeh Cengkeh Ini Konon Katanya Semakin Dingin Daerahnya Semakin Bagus Perkembangannya Katanya Seperti Itu Kemarin Sudah Saya Buktikan Saya Siram Dengan Air Jakaba Bisa Tumbuh Kembali Bunga Bunga Dari Cengkeh Calon Cengkeh Yang Bisa Dimanfaatkan Dan Harapan Saya Ini Minimal Setahun Sekali Saya Harus Menanam Menanam Cengkeh Entah Menanam Dalam Polybag Seperti Ini Entah Nanti Pindah Tanam Yang Penting Harus Kita Tanam Cengkeh Terus Di Daerah Saya Harapannya Biar Nanti Bisa Panen Yang Cukup Melimpah Untuk Tanaman Cengkeh Karena Harga Cengkeh Cukup Stabil Cengkeh Harga Kering Itu Di Atas Rp100.000 Rp100.000 Berapa Saya Kurang Tahu Coba Kalau Bisa Panen 10 Kilo Ya Lumayan Dapat 1 Juta Satu Tahun Sekali Dapat 1 Juta Hanya Dari Cengkeh Belum Di Tanaman Yang Lainnya Itu Harapan Saya Seperti Itu Walaupun Itu Nanti Terwujud Berapa Tahun Sekali Berapa Tahun Yang Datang Saya Belum Tahu Karena Memang Kesibukan Sekarang Yang Mengharuskan Saya Harus Rehat Sejenak Tapi Untuk Konten Saya Mohon Dimaafkan Semoga Sobat-sobat Tanduran Semua Tidak Berhenti Melihat Video-video Saya Yang ada Di Youtube Biar Saya Masih Memberikan Kesempatan Memberikan Waktu Biar Saya Bisa Selalu Update Kalau Yang Nonton Cukup Banyak Saya Masih Semangat Walaupun Saya Sibuk Di Dunia Yang Lain Tetapi Di Dalam Pertanian Saya Masih Berikan Update Terbaru Pada Sobat-sobat Tanduran Semua Biar Nanti Saya Termotivasi Termotivasi Untuk Terus Berkaya Berkarya Tentang Tanaman Tanaman Walaupun Hasilnya Masih Banyak Sekali Yang Perlu Perbaiki Perlu Ditingkatkan Namanya Kita Masih Belajar Kalau Bagaimana Lagi Harus Pelan-pelan Ada Yang Belajar Dengan Sistem Kebut Ada Yang Harus Belajar Pelan-pelan Kalau Saya Memutuskan Untuk Belajar Santai Saja Biarkan Waktu Yang Nanti Menghasilkan Jadi PR-nya Ini Ada Cengkeh Ada Air Mata Pengantin Yang Cukup Lama Cukup Lama Sekali Kalau Tanpa Perawatan Berbeda Kalau Saya Ingat Satu Tahun Yang Lalu Kalau Yang Rajin Merawatnya Itu Pertumbuhan Cepat Sekali Kalau Yang Ini Saya Kembalikan Pada Alam Pada Sang Pencipta Kira-kira Masih Bisa Bertahan Atau Tidak Semoga Bisa Harusnya Kita Diimbangi Dengan Ikhtiar Biar Hasilnya Lebih Maksimal Lagi Semoga Saja Kesibuan Saya Segera Berakhir Sehingga Saya Bisa Merawat Lagi Ketanaman Saya Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Sobat-sobat Tanturan Semua Bahkan Disana Disana Pengen Saya Buatkan Video Belum Jadi Nanti Kalau Disana Sudah Saya Buatkan Video Kemungkinan Saya Upload Juga Di Youtube Oke Seperti Itu Dulilah Saya Sudah Bingung Berkata-kata Apa Lagi Daripada Nanti Saya Cerita Ngalor Ngetul Tidak Jelas Pendingan Saya Cukupkan Dulu Semoga Air Mata Pengantin Ini Bisa Cepat Lebih Besar Dan Cengkeh Ini Bisa Segera Dipindah Tanamkan Oke Saya Akhirin Untuk Video Kali Ini Salam Tanturan Tanturan Supur Batani Mak Mur Mur selamat menikmati